Intro Suharto vs Subanrio Di mana Suharto di malam G30S Enam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat Gugur Menjadi korban dalam peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 atau G30S Para pahlawan ini dibunuh dengan kejam dan dibuang ke sumur di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur Mereka adalah Letjen Anumerta Ahmad Yani, Majen Raden Suprapto, Majen Mastir Todarmo Haryono, Majen Siswondo Parman, Brigjen Donald Isak, Brigjen Suto Yono Siswo Di Harjo, dan Letupier Andreas Tendean Letupier Tendean adalah korban salah sasaran, yang mana seharusnya Jenderal Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran untuk dibunuh Pada saat tragedi malam Jahanam itu terjadi, Suharto yang berpangkat Majen tidak terdapat pada list target pembunuhan Padahal, dirinya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat Keterlibatan Suharto dalam G30S tertulis dalam buku Abdul Latif dan buku John Rusa Latif bersaksi bahwa ia memberitahu Suharto sebelum malam tanggal 30 September tentang rencana penculikan beberapa jenderal kala itu Pada saat kesaksian Latif pada mahkamah militer, dirinya membeberkan alasan mereka tidak memasukkan Suharto Karena Suharto adalah loyalis Bung Karno Karena kami anggap Jenderal Suharto loyalis Bung Karno, maka tidak kami jadikan sasaran Kata Latif seperti dikutip dari buku, gerakan tanggal 30 September, pelaku, pahlawan, dan petualang Suharto sendiri memberi pernyataan terkait keberadaan dirinya di malam G30S pada sejumlah wartawan internasional dan dalam buku Salah satunya disampaikan di autobiografi, Suharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya yang ia susun bersama Gedwi Payana dan Ramadan KH Suharto menyatakan, pada tanggal 30 September tahun 1965 sekitar pukul 9 malam, dirinya bersama istri berada di RSPAD Gatot Subroto Ia menuturkan tengah menengok anaknya, Tommy, yang dirawat di rumah sakit karena tersiram air subpanas Kira-kira pukul 10 malam, saya sempat menyaksikan Kolonel Latif berjalan di depan zal tempat Tommy dirawat Tulis Suharto dalam bab mengatasi G30S PKI Kolonel Latif yang dimaksud adalah Kolonel Abdul Latif, tentara yang menjadi saksi peristiwa G30S Latif kelak dituduh terlibat dalam peristiwa G30S ditangkap pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 Ia dipenjara pada tanggal 11 Oktober tahun 1965, lalu dibebaskan pada tanggal 25 Maret tahun 1999 Setelah Suharto lengser dari kursi presiden Suharto menuturkan, sekitar pukul 015 waktu Indonesia Barat tengah malam Ia lalu disuruh istri untuk cepat pulang ke rumah di jalan Haji Agus Salim Karena teringat Mamik, anak bungsunya yang baru berusia satu tahun Ia pun meninggalkan Tommy, sementara istrinya tetap menunggu di rumah sakit Ia lalu berbaring dan bisa cepat tidur di rumah Namun, tanggal 1 Oktober tahun 1965 sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Barat Ia kedatangan kameraman TVRI, Hamid Suharto mencatat, Hamid memberi-memberi tahu bahwa terdengar tembakan di beberapa tempat Suharto mengaku belum berpikir panjang saat itu Namun selang 30 menit, tetangganya, yakni Mas Huri, memberi tahu bahwa ia juga mendengar tembakan di beberapa tempat Setengah jam kemudian datanglah Broto Kusmarjo, menyampaikan kabar yang mengagetkan Mengenai penculikan atas beberapa pati angkatan darat, tulis Suharto Ia pun bersiap dengan pakaian lapangan Suharto menambahkan, pukul 6 pagi, Letkol Sajiman, atas perintah Pak Umar Wirahadi Kusumah, Panglima Kodan 5 Jayakarta melaporkan Bahwa di sekitar Monas dan Istana banyak pasukan yang tidak dikenalnya Kepada Letkol Sajiman saya sempat berkata, bahwa saya sudah mendengar tentang adanya penculikan terhadap Pak Nasution dan Jenderal Ahmad Yani Serta pati angkatan darat lainnya, kata Suharto Saat itu, Suharto menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat berpangkat Mayor Jenderal Ia pun menyahuti Sajiman, segera kembali sajalah, dan laporkan pada Pak Umar Saya akan cepat datang di Kostrat, dan untuk sementara mengambil pimpinan Komando Angkatan Darat Suharto di malam G30S, kesaksian Subandrio Setelah peristiwa G30S, mantan Wakil Perdana Menteri Indonesia, Dr. Haji Subandrio Difonis hukuman mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa, dengan dakwaan terlibat gerakan tersebut Fonis sosok yang dianggap pendukung Soekarno ini, lalu dikurangi jadi hukuman penjara seumur hidup Kemudian dibebaskan pada tahun 1995 karena alasan kesehatan Sebelum meninggal pada tahun 2004, Subandrio menuliskan kesaksiannya terkait keberadaan Suharto dan ucapannya Dalam buku, Kesaksianku tentang G30S Berdasarkan cerita Latif pada Subandrio saat sama-sama di penjara, Latif bertemu dengan Suharto tepat tanggal 30 September tahun 1965 Malam itu, pukul 23 waktu Indonesia Barat di RSPAD Gatot Subroto Suharto menunggu anaknya, Hutomo Mandala Putera atau Tommy Suharto, yang ketumpahan sub panas dan dirawat di sana Latif lalu menemui Suharto untuk melaporkan Bahwa akan ada penculikan para jenderal pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, sekitar 5 jam dari waktu ia melapor Menurut Latif, Suharto saat itu tidak menanggapi Subandrio menulis, sebenarnya yang akan melapor pada Suharto saat itu ada 3 orang Yakni Latif, Brigjen Suparjo, dan Ledkol Untung Sebelum menghadap Suharto, Latif bertemu dengan Suparjo dan Untung Suparjo dan Untung datang ke rumah saya malam itu, tanggal 30 September tahun 1965 Pada pukul 21 waktu Indonesia Barat Suparjo sedang ada urusan, sedangkan Untung kurang berani bicara pada Suharto, kata Latif seperti dikutip Subandrio Suparjo lantas mengatakan pada saya, sudah Latif, kamu saja yang menghadap Katakan pada Pak Harto, kami sedang ada urusan, imbuhnya Sebelum peristiwa G30S meletus, Latif dan Suharto pernah mengadakan pertemuan penting Latif melapor isu soal Dewan Jenderal yang ternyata sudah diketahui oleh Suharto Pada waktu yang sama, Ledkol Untung juga menemui Suharto soal Dewan Jenderal yang akan melakukan kup Berbeda dengan Latif, Untung sebagai salah satu komandan pasukan kawal Istana Cakra Birawa menambahkan Ia memiliki rencana mendahului gerakan Dewan Jenderal dengan menangkap mereka lebih dahulu Apa jawab Suharto, bagus kalau kamu punya rencana begitu, sikat saja, jangan ragu-ragu Kata Suharto, tulis Subandrio merekam cerita yang didapatnya Bahkan, menurut catatan Subandrio, Suharto menawarkan bantuan pasukan pada untung yang diterimanya dengan senang hati Pasukan tersebut benar-benar dikirim beberapa hari sebelum tanggal 1 Oktober tahun 1965 Yang terdiri dari batalion pasukan asal Semarang, Surabaya, dan Bandung Meski pada akhirnya, Suharto mengelak bahwa pasukan tersebut didatangkan untuk persiapan hari abri tanggal 5 Oktober Pertemuan kedua, yakni dua hari sebelum tanggal 1 Oktober tahun 1965 Latif menemui Suharto di kediaman Suharto di Jalan Haji Agus Salim Ia melaporkan lagi kepada Suharto, bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta pada Presiden Dan Dewan Jenderal akan diculik oleh pasukan Cakra Birawa Apa reaksi Suharto? Dia tidak bereaksi Tapi karena saat itu ada tamu lain di rumah Pak Harto Maka kami beralih pembicaraan ke soal lain Soal rumah, catat Subandrio mengutip perkataan Latif Terima kasih telah menonton!